Dan engkau anak manusia, bernubuatlah melawan Gok dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, Hai Gok, Raja Agung, negeri Mesek, dan Tubal. Dan aku akan menarik dan menuntun engkau, dan aku akan mendatangkan engkau dari utara sekali, dan membawa engkau ke gunung-gunung Israel. Aku akan memukul tangan kirimu, sehingga busurmu jatuh, dan membuat panah-panahmu berjatuhan dari tangan kananmu. Di atas gunung-gunung Israel, engkau akan rebah dengan seluruh bala tentaramu, beserta bangsa-bangsa yang menyertai engkau. Dan engkau akan kuberikan kepada burung-burung buas, dari segala jenis, dan kepada binatang-binatang buas, menjadi makanannya. Engkau akan rebah di padang, sebab aku yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku mendatangkan api ke atas magok, dan ke atas orang-orang yang diam di daerah pesisir dengan aman tenteram. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel. Dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang maha kudus di Israel. Sungguh, pasti datang dan terjadi, yaitu hari yang sudah kufirmankan. Dan yang diam di kota-kota Israel akan keluar, dan menyalakan api serta membakar semua perlengkapan senjata gok, yaitu perisai kecil dan besar, busur dan panah, tongkat pemukul dan tombak, dan mereka membakarnya selama tujuh tahun. Mereka tidak akan mengambil kayu dari hutan belukar, atau membelah kayu api di hutan-hutan, sebab mereka akan menyalakan api itu dengan perlengkapan senjata itu. Mereka akan merampas orang-orang yang merampas mereka, dan menjarah orang-orang yang menjarah mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maka pada hari itu, aku akan memberikan kepada gok suatu tempat, di mana ia akan dikubur di Israel, yaitu lembah penyeberangan di sebelah timur dari laut, dan kuburan itu akan menghalangi orang-orang yang menyeberang. Di sana, gok akan dikubur dengan semua halayak ramai yang mengikutinya, dan tempat itu akan disebut lembah halayak ramai gok. Kaum Israel akan mengubur mereka selama tujuh bulan, dengan maksud mentahirkan tanah itu. Dan seluruh penduduk negeri turut menguburnya, dan hal itu menjadikan mereka kenamaan pada hari aku menyatakan kemuliaanku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Beberapa orang dikhususkan untuk terus-menerus menjelajahi seluruh tanah itu, untuk mengubur orang-orang yang masih bergelimpangan di atas tanah, dengan maksud mentahirkannya. Sesudah lewat yang tujuh bulan itu, mereka akan memeriksa tanah itu. Kalau mereka menjelajahinya dan seorang menjumpai sepotong tulang manusia, maka ia harus meletakkan batu di sampingnya, sebagai tanda sampai tukang-tukang kubur menguburkannya di lembah halayak ramai gok. Dan ada juga nama kota Hamona. Dengan demikian, mereka mentahirkan tanah itu. Dan engkau anak manusia, beginilah firman Tuhan Allah. Katakanlah kepada segala jenis burung-burung dan segala binatang buas. Berkumpulah kamu dan datanglah. Berhimpunlah kamu dari segala penjuru pada perjamuan korban yang kuadakan bagimu. Yaitu suatu perjamuan korban yang besar, di atas gunung-gunung Israel. Kamu akan makan daging dan minum darah. Daging para pahlawan akan kamu makan dan darah para pemimpin dunia akan kamu minum. Mereka semuanya ibarat domba jantan, anak domba, kambing jantan, dan lembu jantan, ternak gemukan dari basan. Kamu akan makan lemak sampai kamu kenyang, dan minum darah sampai kamu menjadi mabuk pada perjamuan korban yang kuadakan bagimu. Kamu akan menjadi kenyang pada perjamuanku dengan makanan, kuda dan penunggangnya, pahlawan dan semua orang perang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat kuasa kemuliaanku berlaku atas bangsa-bangsa, dan mereka semua melihat hukuman yang akanku jatuhkan, dan melihat tanganku yang akan memukul mereka. Dan kaum Israel akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka mulai hari itu dan seterusnya. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa karena kesalahannya, kaum Israel harus pergi ke dalam pembuangan. Dan sebab mereka berubah setia terhadap aku, aku menyembunyikan wajahku terhadap mereka, dan aku menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan-lawannya, dan mereka semuanya mati rebah oleh pedang. Selaras dengan kenajisan dan durhaka mereka, ku perlakukan mereka, dan ku sembunyikan wajahku terhadap mereka. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sekarang aku akan memulihkan keadaan Yaakub, dan akan menyayangi seluruh kaum Israel, dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Mereka akan melupakan noda mereka dan segala ketidaksetiaan mereka yang dilakukannya terhadap aku. Kalau mereka sudah diam kembali di tanah mereka, dengan aman tenteram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Dan kalau aku sudah membawa mereka kembali dari tengah bangsa-bangsa, dan mengumpulkan mereka dari tanah musuh-musuh mereka, dan pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka, di hadapan bangsa-bangsa yang banyak. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka, yang membawa mereka ke dalam pembuangan di tengah bangsa-bangsa, dan mengumpulkan mereka kembali di tanahnya. Dan aku tidak membiarkan seorang pun daripadanya tinggal di sana. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka, kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah.